Pemerintah Kabupaten Pemekasan telah menyusun persiapan pelaksanaan Musabokoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-29 Jawa Timur dengan matang. Salah satunya mewajibkan seluruh kafilah divaksin sebelum mengikuti rangkaian MTQ, menunjukkan hasil rapit antigen negatif setiba di Kabupaten Pemekasan. Selain itu, pihaknya akan memfasilitasi para tamu dan kafilah dengan pemekasan kolker atau PCC. Stiker PCC akan dipasang di seluruh tempat penginapan dan seluruh vinyu. Setiap tamu dan anggota kafilah yang mengalami gangguan kesehatan dapat langsung menghubungi PCC untuk segera mendapat penanganan. Pelaksanaan tugas Kepala Dinas Kesehatan Pemekasan, Dr. Ahmad Marsuki menyampaikan, 3 unit mobil sehat sigap berikut petugas kesehatan akan disiapkan saat acara pembukaan dan penutupan MTQ tersebut. Di masing-masing vinyu juga akan disiapkan satu unit mobil sigap untuk berjaga-jaga terjadinya peristiwa yang memerlukan pertolongan segera. Seluruh tempat penginapan akan disediakan fasilitas PCC. Tidak hanya itu, pada saat pembukaan, pihaknya menyiapkan tim screening, tim swiber, dan tim pertolongan pertama pada kecelakaan. Hal yang sama juga dilakukan saat penutupan MTQ. Hal itu untuk mengantisipasi terjadinya kejadian tidak terduga yang menimpa kafilah, seperti kecapean dan gangguan kesehatan lainnya. Marsuki menambahkan, tim screening, swiber, dan PPPK juga disiagakan di seluruh vinyu. Bahkan, setiap 3 hari, pihaknya melakukan swab dan pembiksaan rapit untuk memastikan seluruh tamu dan kafilah selalu dalam keadaan sehat dan tidak terpapar COVID-19. Tujuannya, agar para tamu dan kafilah pulang ke daerah asal dalam keadaan sehat. Ali Wafa, Syahid Mujitahidi, Kaimah Fistemakasan, melaporkan.